Kecelakaan beruntun antara motor, mobil keri, dan mobil patwal terjadi di jalan Diponegoro, Kota Mediun pada Senin Siang. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara motor bernama Andrea Susanto tewas di lokasi kejadian. Ya, kecelakaan ini berawal saat motor melaju kencang, namun naas saat mendahului motor menabrak mobil yang ada di depannya. Kerasnya benduran membuat motor terpental ke kanan dan menghantam mobil patwal yang dikemudikan Ip2 Tri Setianto. Selain olah TKP, petugas juga langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit Sudono Madiun. Dan untuk kepentingan penyelidikan, ketiga unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan diamakan Polres Madiun Kota. Ketika mengendari dengan kecepatan tinggi, di situ tidak bisa menguasai kecepatan dan akhirnya menabrak di sisi selatan. Sisi kanan dari bagian mobil tersebut, sehingga terpental dan juga mengenai dari mobil patwal dari Polres.